Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di video kali ini saya mau memperbaiki remote rusak ya, remote STB ini ya Di sini ada 3 buah remote ya, yang satu rusak, yang dua lagi masih bagus ini Remote bagus tandanya, jika di kamera HP atau di video HP, lampunya akan nyala ya, nyala ungu ya Lampu infrared itu namanya ya Ini ya, nyala ungu ya, kalau yang bagus ini yang normal ya Nah ini yang rusak ya, lampunya tidak nyala ya Ini dipastikan remote nya rusak ya Sebelum di cek bagian dalamnya, terlebih dahulu coba ganti baterai dulu ya Baterai yang lain gitu, cobain dulu, kalau udah ganti baterai masih rusak berarti Di dalamnya ada yang rusak ya Kebanyakannya sih, lampu infrarednya yang rusak ya Ini saya udah diganti, tukar-tukar baterai tetap aja masih nggak nyala ya Kalau sudah tidak menyala ya, kita bongkar bagian dalamnya ya Caranya ya dicongkel pakai kuku, pakai pisau juga bisa ya Kalau nggak punya kuku yang panjang pakai pisau aja yang tipis ya Nah ini dalemannya ya, teman-teman ya Kita langsung aja cek ke lampu LEDnya ya Soalnya ini biasanya yang rusak ya Kita tes pakai pomenter ya Ini dites masih nyambung ya Karena saya sudah beli, saya langsung ganti aja ya Ini ada dua kaki ya, ada yang positif dan yang negatif ya Kayak lampu LED biasa ya Cara pasangnya jangan sampai terbalik ya Yang kepalanya gede negatif, yang kepalanya kecil positif gitu ya Ini dites masih nyambung ya, padahal ya Tapi nggak bisa nyala gitu ya Ini dites langsung pakai baterai 30 ya Ini kalau yang normal pasti nyala ya Ini saya matikan dulu lampu utamanya ya Ini kalau dites ini masih nyala Eh masih bagus, ini yang baru ini ya Kalau dites pakai langsung 30 nyala ya Ini yang tadi nih, yang dicopot Kalau ini nggak nyala ya Berarti rusak gitu ya lampu LEDnya Ini yang baru saya potong kakinya biar sama ya ukurannya ya Bisa main gitu panjangnya Murah di toko-toko cuma 2000 perak ya Kayak LED biasa ini cara ngetesnya ya pakai strum 3 pol ya Ini jangan sampai salah ya Ini yang kepalanya kecil positif, yang kepalanya gede negatif ya Dipasang ya di asalnya ya Di sordel Intinya jangan sampai salah masang kakinya ya Karena nggak bakalan nyala gitu kalau salah ya Kalau kerusakan remote biasanya dari baterai Kalau bukan dari baterai berarti lampu LEDnya ya Yang infrarednya Setelah dipasang ini Begini ya penampakannya ya teman-teman ya Yang ini nih ya Kita langsung pasang kembali ya Langsung dites Kalau lampunya nyala Otomatis Kalau lampunya sudah nyala Otomatis Remotenya sudah normal ya Masukin baterainya hati-hati jangan sampai terbalik ya Ini ya teman-teman dia sudah menyala ya Berarti berhasil itu ya Jadi nggak usah beli remote baru lagi ya Cuman 2000 perak Sudah bisa Digunakan lagi ya Ini ya remotenya sudah bagus ya Sudah nyala Terima kasih Terima kasih Terima kasih